Hai semua, hari ini aku mau bikin martabak teflon atau terang bulan Martabak teflon ini benar-benar enak, teksturnya sangat lembut Cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah ya Bahannya juga sangat ekonomis, iri, jadi misalkan dibuat ide jualan kecil-kecilan ini sangat cocok dan pas Nah, buat kalian yang sukanya meal, langsung aja cobain resep ini dijamin anti gagal Sebelum ke cara pembuatannya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, terima kasih Kalau kalian ingin tahu cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung saja simak videonya sampai selesai Untuk bahannya, disini aku udah siapkan 240 gram tepung terigu, ini aku pakai pro sedang atau segitiga biru 60 gram tepung beras, 7 sendok makan gula pasir, 2 butir telur Sejumput garam, setengah sendok teh baking powder, ini aku pakai agak munjung dan juga setengah sendok teh soda kue Dan yang terakhir, kita siapkan juga pasta pandan secukupnya 300 ml air Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 240 gram tepung terigu, 60 gram tepung beras Setelah itu, kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata Kalau udah tercampur rata, sekarang kita tambahkan 300 ml air, lalu kita aduk-aduk kembali Oke ya, sekarang kita lanjut, kita tambahkan 2 butir telur Tambahkan juga 7 sendok makan gula pasir, setelah itu kita aduk-aduk kembali Kalau sudah tercampur rata seperti ini, untuk yang terakhir kita tambahkan garam, soda kue dan juga baking powder Untuk baking powdernya, aku pakai yang double acting ya, jadi ini aku pakai setengah sendok teh Kalau kalian mau pakai baking powder yang biasa, untuk takarannya kalian bisa pakai 1 sendok teh Nah, kita aduk-aduk semua sampai benar-benar tercampur rata, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita siapkan wadah Kita bagi adonan menjadi 2 bagian ya, kita bagi sama rata Setelah kita bagi menjadi 2 bagian, untuk yang 1 adonan akan aku tambahkan pasta pandan secukupnya Lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Oke, untuk selanjutnya kita siapkan teflon Untuk teflonnya, ini aku pakai yang ukuran 18 cm Kita gunakan api kecil saja dan pastikan teflonnya itu benar-benar sudah panas ya Kalau teflonnya sudah panas, sekarang kita tuang adonan, kita tuang sama rata Setelah itu kita goyang-goyangkan teflon kayak gini, supaya adonannya itu membentuk di pinggir-pinggirannya gitu Sekarang kita tunggu atau kita diamkan beberapa menit sampai adonannya itu bersarang Nah, ini adonannya sudah kelihatan bersarang Kalau sudah bersarang kayak gini, sekarang kita taburi gula pasir secukupnya Lalu kita tutup dan kita tunggu sampai adonannya itu matang Setelah beberapa menit kita masak, sekarang kita buka tutupnya dan pastikan adonannya itu sudah matang atau belum Jika adonannya ini sudah tidak lengket lagi, itu artinya sudah matang ya teman-teman Sekarang langsung saja kita angkat dan kita sisihkan Selagi adonannya ini masih panas, sekarang kita tambahkan atau kita olesi margarin secukupnya Kita olesi hingga rata Untuk langkah selanjutnya, kita lakukan hal yang sama sampai adonannya ini habis atau sampai selesai ya Oh iya, satu adonan atau satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 5-6 buah martabak Terima kasih telah menonton! Ini dia setelah aku cetak semuanya, hasilnya menjadi 5 buah atau 5 biji Sebenarnya ini menjadi 6 buah martabak ya, karena yang terakhir agak ketebalan jadi hasilnya menjadi 5 buah Sekarang kita lanjut, kita beri topping, ini aku pakai keju Untuk kejunya bebas mau pakai merk apa aja sesuai selera Setelah kita beri parutan keju kayak gini, kalian bisa menambahkan susu kental manis Ini aku nggak pakai susu kental manis ya, tapi kalau kalian mau pakai itu juga boleh Jadi toppingnya ini sesuai selera Nah ini akan aku potong menjadi 2 bagian kayak gini, hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar bersarang dan kelihatan sangat lembut Rasanya benar-benar enak, dijamin bikin nagih Buat kalian yang bingung hari ini mau buat cemilan apa, kalian bisa cobain resep ini ya Untuk martabak yang kedua, disini akan aku beri topping mesis coklat Kalau kalian mau pakai mesis yang lainnya, itu juga boleh jadi sesuai selera Seperti proses yang pertama ya, setelah diberi topping mesis, kalian bisa menambahkan susu kental manis Dan kebetulan ini aku juga nggak pakai susu kental manis karena menurutku rasanya itu sudah pas Terima kasih telah menonton! Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya Dan seperti biasa ya, jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini Selamat mencoba dan terima kasih Sampai jumpa!